Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Kibran Akabu Mengeraka melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tanggal 14 November 2023. Bahwa perlu juga ditegaskan, pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU No. 1632 tahun 2023 maupun keputusan KPU No. 1644 tahun 2023. Memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Kibran Akabu Mengeraka. Misalnya, putusan No. 730 Garis Miring BDT PNJ Kata Pusat tetapi tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh orang lain, oleh Mardijaya, oleh Ahmad Rizal Robiananta, Agung Tegar Prakoso. Putusan No. 283 Garis Miring BDT G, BNSKT, yang menyoal, juga tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh orang lain, Dr. Andris Aryonol Setari. Putusan No. 56 Garis Miring G, Garis Miring 2024, Garis Miring PT UN Jakarta, juga tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh Sanggul Hamonangan Sirait. Ada tiga putusan yang lainnya, yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia. Tanpa jelas di dalam tabel, tidak satupun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran Kibran Akabu Mengeraka. Bahwa terhadap keputusan KPU No. 1632 Garis Miring 2023 dan keputusan KPU No. 1644 Garis Miring 2023, juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon. Terlebih, kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon berpandangan, dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024, INKASU dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen pasaran pencalon dan dokumen pasaran calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Kibrin Raka Buming Raka, serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Kibrin Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024, telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaran pemilu, serta telah melaksanakan tugas, mewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024, juga diawasi oleh Bawaslu, dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan, bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.